Intro What is up property people? Kembali lagi di channel Rupen Property Agent Di sore hari ini saya sedang berada di salah satu kawasan elit di New BSD City by Sinarmas Land yaitu Greenwich Park Cluster Kailus Saya datang kesini untuk mereview salah satu rumah mewah yang ada di BSD yaitu Blissfield Blissfield adalah salah satu kawasan elit di BSD yang sudah launching beberapa bulan lalu Namun show unitnya masih menggunakan rumah di Cluster Kailus ini Karena desain rumahnya atau secara layout masih mirip Seperti yang property people bisa lihat disini sangat lebar sekali ya carportnya Bisa muat untuk dua mobil seperti yang rumah sebelah itu Dua mobil besar Kalau property people punya tiga mobil kecil mungkin bisa masuk disini mungkin tiga brio dan dua agia Atau mungkin satu motor Dan disini masih ada satu garasi lagi ya property people Jadi muat bisa tiga sampai empat mobil ataupun tiga mobil dengan satu motor Nah kemudian untuk masuk ke entrance-nya ini kita naik tangga dulu Biasanya kalau rumah yang sederhana minimalis tidak ada tangga seperti ini ya entrance-nya Nah karena ini rumah mewah salah satu rumah mewah di The New BSD City Maka dari itu tangganya pun dibuat sangat mewah namun tidak menghilangkan ciri khas Jepangnya sendiri Untuk pintu utamanya saja sudah sangat besar seperti ini ya seperti di kerajaan Oke sekarang kita masuk Nah ini dia tampak sekilas living roomnya Rumah ini memanjang ke belakang Dan kemudian disamping sini masih ada semacam balcony lebar yang bisa digunakan untuk duduk-duduk Nanti kita akan kesana ya sekarang kita masuk dulu kita telusuri interior rumahnya Yang disebelah sini living roomnya sangat luas sekali Berarti rumah ini sangat cocok untuk keluarga besar Bukan hanya keluarga kecil Karena rumah ini sangat lega Nah kemudian memiliki satu ruang tidur di bawah Dan ruang tidurnya juga nggak kecil ya Ini bisa muat untuk queen bed size dan beberapa lemari Nah kamar tidur yang di lantai bawah ini memiliki view taman belakang yang sangat cantik Nah sekarang kita mau ke fasilitas ART dulu ya Pintu menuju ke fasilitas ART-nya aja dibuat seniat ini Dan disini ada kitchen set Ini adalah dapur kotor maupun dapur bersih semua disini Nah ini dia Di bawah situ adalah garasi yang tadi Yang muat satu mobil Lalu di atas sini masih ada ruang Nah ini adalah fasilitas ART Jadi disini ART sangat dimanusiakan ya Fasilitasnya tidak kecil Ini kamarnya lebar Dan kemudian masih menggunakan toilet jongkok Dan disini tanpa AC pun masih terasa dingin Oke sekarang kita kembali ke living roomnya Nah ini dia Sekarang kita mau ke taman belakang Sebentar ini buka pintunya kok agak susah ya Oh ternyata di tengah pintunya Oke Sliding door dan Ini dia Taman belakangnya Wow Buat kalian yang sudah pensiunan Ataupun yang masih muda Mau foto-foto cantik disini Bisa banget Karena Cahaya disini sangat Sangat terang ya Dan Tidak mungkin Ngeblur atau gimana lah Luas banget sih ini Parah sih Dan itu disampingnya ada kamar tidur Buat kamar tidur yang Buat yang tidur di bawah sih Wah nikmat banget Kalau bangun tidur Langsung lihat taman Mata langsung seger ya Kan memang harus begitu Terapi mata tuh Terapi mata melihat tanaman Kalau pagi Bangun tidur Oke Nah disebelah sini Ada powder room Ini hanya untuk tempat cuci tangan Dan buang air Jadi tidak bisa untuk mandi Nah ini dia Sweet spot yang mau saya bicarakan Jarang-jarang ya Di Indonesia Atau di Gading Serpong Wilayah BSD Ada rumah yang Menyisahkan Lahan atasnya Dibuat seperti Balcony seperti ini Ini asik banget sih Spot fotonya itu Banyak banget Yang di taman belakang Dan di balcony ini Nah itu rumah-rumah yang lain Juga sama demikian Asik banget kan Tinggal disini Apalagi kalau kalian Content creator Atau kalau sudah Pensiunan Atau yang sibuk kerja ya Tempat kerjanya Bisa pindah-pindah Tapi tetap di dalam rumah Loh bayangin Kurang enak apa Oke sekarang kita Mau naik ke lantai yang kedua Nah seperti Sumarecon Disini disediakan Jendela yang Tinggi Untuk sirkulasi cahayanya Nah ini tangganya Pun sudah sangat cantik Oke Nah di sebelah kanan saya Tadi ada jendela lagi ya Rumah ini tidak perlu Dipertanyakan lagi Sirkulasi udara Dan cahayanya Nah ini living room Di lantai 2 Sangat luas sekali Bisa diletakkan Meja bar Begitu Meja belajar ya Di luar Meja kerja Nah ini ada sedikit Ruang keluarga ya Disini Bisa untuk Duduk-duduk Dan ini satu kamar tidur Anak Nah ini ada satu kamar mandi Di dalam sini Wow besar sekali Kamar mandinya Buset ini sih Gede banget ya Kamar mandinya Berasa VIP gitu Oh ini ternyata Connecting dengan Kamar tidur yang satunya Nah ini juga Kamar tidur anak Jadi kamar mandinya Connecting ya Kalau mau mandi Harus ketok pintu dulu Jangan langsung asal buka Nanti siapa tau Ada orang di dalamnya Nah kemudian disitu Ada sisa lahan Untuk pembuangan AC mungkin Nah terus kesini Ada ruangan yang menjadikan kita Seperti raja Yaitu master bedroom Nih bisa kalian lihat Master bedroomnya Nggak kalah luasnya Dengan living roomnya Lo bayangin Master bedroom seluas ini Dan ini ada walk-in closetnya Dan juga ini ada Kamar mandi dalam VIP Asik banget deh Pokoknya tinggal disini Nah ini ada jendelanya disini Jadi tetap dipelihara Sirkulasi udara dan cahayanya Rumah ini Sekilas mirip hotel Jadi kalau staycation Nggak perlu keluar Dan keluar duit lagi Langsung aja beli rumah Di Blissfield ini ya Jadi itu udah auto Staycation nggak sih Terus ini ada tangga lagi Menuju ke atas Nah ini dia Sekarang kita sudah Berada di ruang rahasia Dan ini sweet spot Dari rumah ini Sweet spot maksudnya Adalah selling pointnya Nah kebanyakan orang Ngira-ngira yang Di lantai atap ini adalah Semacam gudang Dan tempat menaruh Barang-barang yang tidak terpakai Tidak Ini adalah Bisa dijadikan ruang serbaguna ya Ruang kerja Kamar Atau apapun itu Studio kalian bekerja Dan lain-lain ya Ini adalah attic house Eh dan ternyata Disini masih ada Balcony-nya loh Property people Nggak nyangka banget Attic house Tapi dikasih balcony Seperti ini Gila-gila-gila Ini cakep banget sih Tuh bisa ngeliat semuanya Dari atas sini Ya ampun Itu langitnya juga cantik banget Banyak pohon-pohonnya Lagi di bawah Pokoknya kalau beli rumah Di Blissfield Semua pemandangan Sekitar kalian Akan menjadi cantik Dan enak dilihat Nah Sekian review rumah Blissfield Oleh Ruben Property Agent Buat teman-teman yang masih bingung Ingin bertanya-tanya Dan mendapatkan informasi Serta NUP Bisa langsung aja Menghubungi nomor Yang ada di bawah Kiri video ini Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Dan yang utama Subscribe ke channel Youtube saya Dikarenakan saya aktif Di Youtube Dan supaya kalian Tidak tertinggal Informasi properti idaman Sekian review dari saya Salam properti Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax